Jika berbicara tentang tradisi, tentu saja orang Jawa identik dengan bermacam upacara selamatan Baik upacara selamatan dalam pernikahan, kelahiran bayi bahkan Sampai upacara selamatan bagi seorang yang telah meninggal dunia Dan juga di minggu terakhir sebelum bulan puasa Orang Jawa mementingkan kekuburan para orang tua atau leluhur mereka Orang Jawa menyebutnya dengan nyadran Yang merupakan cara untuk mengagungkan, menghormati, dan memperingati roh leluhur Dalam tradisi orang Jawa sebelum memasuki bulan Ramadan Orang dari perantauan kembali ke kampung masing-masing hanya untuk melakukan ritual nyadran tersebut Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi kebudayaan yang terjadi hampir setiap kampung di Jawa Tradisi nyadran telah ada pada masa Hindu-Buddha sebelum agama Islam masuk ke Indonesia Zaman Kerajaan Majapahit pada tahun 1284 Ada pelaksanaan seperti tradisi nyadran yaitu kerada Ada persamaan tradisi pada kegiatan manusia dengan leluhur yang sudah meninggal Sesaji dan ritual Sesembahan untuk penghormatan terhadap leluhur yang telah meninggal Tradisi nyadran merupakan ritual yang berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dengan memanjatkan doa selamatan Pelaksanaan tradisi nyadran pada Hindu-Buddha menggunakan uji-pujian sebagai perlengkapan ritualnya Sedangkan ketika penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali Songo Diakulturasikan dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal sejatinya masih ada dan mempengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunan mereka Pengaruh agama Islam Ada pergeseran makna nyadran sebagai kirim doa untuk keluarga yang telah tiada Pelaksanaan nyadran sebagai sarana intropeksi atau perenungan terhadap segala daya dan upaya yang telah dilakukan selama satu tahun Sedangkan secara etimologis nyadran berasal dari bahasa sansekerta yaitu serada yang artinya keyakinan Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa umumnya di pedesa Dalam bahasa Jawa nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah sakban Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur Tabur bunga dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur mereka Kegiatan menyelenggarakan kenduri diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa Kemudian ditutup dengan makan bersama Perayaan ini dipimpin oleh seorang tokoh agama atau masyarakat desa sering menyebut dengan mutin Kemudian kegiatan gotong royong melakukan pembersihan makam leluhur dari kotoran dan juga arah rumputan Kemudian yang terakhir melakukan ziarah dengan berdoa kepada roh yang telah meninggal di area makam Nyadran sendiri dilaksanakan selama hari ke-10 bulan rajab atau saat datangnya bulan sakban Dalam ziarah kubur biasanya membawa bunga terutama bunga telase Bunga ini sebagai lambang adanya hubungan yang akrab antara peziarah dengan arwah yang diziarahi Kat yang mengikuti nyadran berdoa untuk kakek, nenek, bapak, ibu, serta saudara-saudara yang telah meninggal Seusai berdoa menggelar kenduri dengan makan bersama sepanjang jalan serta menggelar tikar dengan daun pisang Tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri Makanan yang dibawa wajib berupa makanan tradisional Fenomena nyadran bagi orang Jawa mempunyai motivasi beragam Untuk menjelaskan fakta tentang motivasi, Joachim Watch mengatakan bahwa Pengalaman keagamaan merupakan tanggapan terhadap realitas mutlak Watch membagi ungkapan pengalaman keagamaan menjadi tiga bagian Yaitu ungkapan keagamaan dalam bentuk pemikiran, perbuatan, dan persekutuan Yang pertama, ritual nyadran merupakan pengalaman keagamaan yang diungkapkan secara intelektual Bersifat spontan atau belum baku Awalnya motivasi melakukan ritual nyadran karena turun-temurun Yang terdapat dalam sebuah mite atau false core setempat Kemudian yang kedua, pengalaman yang diungkapkan dalam bentuk doktrin Apa yang dijelaskan oleh fault core atau mite dijelaskan secara sistematis Dalam konteks, ritual nyadran bagi orang Jawa beragam motivasi keagamaan Di antaranya adalah saling mengungkapkan dan saling mendoakan Antara orang yang telah tiada dengan yang masih hidup Ada fungsi integrasi masyarakat di sana Siklus tahunan ini menjadi ruang sosial untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Sehat ini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton!